3,2, yuk, bagus yuk Gini Tacap dong, tacap, itu tacap, 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 tacap Ya, ya, ya Gak bener, tukang hatinya Tiga, dua, yuk Udah, yuk bagus Bang, bentar ya, beresin rambutnya dulu ya Beresin rambutnya dulu Rambutnya dia Salah, salah Bisa kanjin, salah Halo, ketemu lagi di Tampuan Surintominya Indra Jagiel, Demon & Friends Ada yang hilang dari musik-musik ini ya Ini gara-gara damai belum download net first, makanya download net first, men Wah, iya Wah, iya PVN dipake buat yang lain Iya, lumayan Download dong net first, kalian bisa nonton semua program net yang lewat-lewat yang sekarang dan ada program eksklusif disitu Download di playstore sama appstore net first Time time, only time Iya Gak, 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 gak bisa, gak bisa, gak bisa, aku gak bisa makan begini Ya, Dih, ini out nih, kok drama banget sih Emang rasanya biasa aja, tapi sehat Eh, Dih, ya, sehat itu nomor satu Rasa nomor sekian Oh, gak salah Rasa angelian nomor satu tuh rasa Ya, sehat baru nomor yang sekian Ini kayak gini nih, orang yang kau udah lidahnya mati rasa nih Apa? Kok rompanget sih? Udah mulai gak ikhlas loh ya? Belibet-belibet mulai, belibet-belibet Akhirnya kita akan datangkan seorang model, sebuah lagi sih Memang sih Seorang model, gue pengen banget, gue berprofesi sebagai model, kayaknya keren aja gitu Tapi kalau untuk Tadukin, bedak gue keputihan apa? Screen yang putih sih? Ini screennya putih banget kayak filternya Kiki Filter di Kiki Sabutri ya? Filter di Kiki Sabutri Filternya apa sih? Oslo apa? Melbourne apa dia ya? Paris, Paris Dia Paris ya, dia Paris ya Mukanya putih banget kayak kitchen set Kitchen set baru ya, kitchen set baru ya Iya Tapi pak, kalau seorang model menurutku kalau di kota, di kota-kota besar itu masih sangat Apa ya bilangnya ya? Apa? Ada karirnya gitu Ada karirnya? Iya kalau di kampung-kampung mana ada model Enggak ada ya? Enggak ada pak Padahal bakat-bakat itu banyak loh di kampung-kampung Iya sih Pasti ya setiap kampung pasti ada yang cakep kan satu? Pasti, dan itu munculnya ketika ini doang Teraweh Iya teraweh Teraweh Baru muncul tuh cewek-cewek cakep pada saat teraweh Teraweh sama dua hari menuju sholat itu? Dua hari menuju sholat itu baru Waduh ih siapa nih bocah ya? Gitu gak pernah kelihatan Iya Anak bapak ini lah, bapaknya kok begitu gitu Iya, iya, iya Banyak banget Nah ini salah satunya anak-anak yang muncul pada saat Dua hari sebelum lebaran Ini dia model kita hari ini Marcella Sebelum kita ngobrol dengan Marcella Ya Kita lihat dulu foto-foto beliau Ini dia Aduh, tinggi sekali ya Lantai 26 kayaknya Iya lantai 26 ini kayaknya 27, 28 nih kayaknya Apa namanya tempat fotonya Eh eh Ah Kerennya mah merek apa ya Gil kira-kira-kira Toto Toto Kayaknya Toto Washer deh kayaknya washer Washer apa Toto Nah tuh Amerika Lolos berapa kemarin ya pilih dunia Amerika tuh Terpecah belah ya sekarang Amerika Iya betul lah gak terpecah belah Iya Aduh Bion Oh sirkamnya bagus juga ya Iya Berarti kamu mulai modeling itu dari 18 tahun 19 tahun 19 tahun Awalnya model buat apa Iya untuk Majalah kah? Fotoshoot kah? Atau Foto-foto di gedung tua Ya kan biasa gitu dulu Iya bener Atau foto kalender Iya Buat Oli Top One Aaaaah Engga Pertama ya gak langsung gitu Dulu foto Dulu kan aku tinggal di Sumatera ya Oh tinggal di Sumatera Dimana? Kau Kpop Sama aku juga Sumatera soalnya Kau juga Sumatera Iya Aku Sumatera, Harimau Sumatera Ya udah punah dong Aku Sumatera Utara Sama lagi Sumatera Utara Bener Kok logatnya gak bedan? Lah aku kan emang dari kecil Umur berapa tuh dibawa Papa ke Sydney kan? Oh iya Ada Papanya Sydney 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 sana sana gitu Pokoknya gitu Terus Pertama buat Baru Baru diajak ke Jakarta untuk foto dewasa ada umur 19 tahun itu 19 tahun udah foto umur dewasa? Iya Langsung Gimana perasaannya waktu gue? Weee Terlalu bersemangat Terlalu bersemangat Terlalu Gakannya gue nanya Gakannya gue pengen tau Hosma curiosity nya harus tinggi Bener Tapi maksudnya kayak marsupilami tadi lompatnya tuh Pandang banget buntut gue dong Iya Tapi gue sama pendek Iya gak buntut bener Iya Tapi Yaudah terus aku Coba-coba Memang aku hobi juga foto-foto yang sedikit vulgar sih Oh ya? Memang senang Emang ya? Memang senang? Seberani itu Dulu Dulu iya Karena potensinya besar loh Buat foto-foto Buat foto bener bener-bener Apanya yang gede Potensi Potensi Apa namanya? Looknya Looknya Bener Oke Gini Jadi gini Maksudnya gini 19 Ke Jakarta Ditawari sebuah agensi Atau Atau ada kayak Ada agensi Oh agensi Yang khusus untuk model-model majalah dewasa Takut gak? Kato pertama kali itu 19 tahun udah foto dewasa 19 tahun Takut sih Cuman ya Bareng sama temen Oh bersama temen Oke Oh Dari Sumatera juga temennya? Iya Kenapa Kak? Enggak maksudnya 19 tahun itu kan masih Masih sangat muda gitu Dan berani memutuskan Untuk mengambil jalur itu kan Jalur yang sangat-sangat Beresiko dan menantang Kan jalur enak Iya Iya Enak sempet terkenal Punya foto-foto bagus Dapet gaji Dapet gaji Dapet gaji Jalur enak maksudnya gitu Enak Tapi Maksudnya gini Maksudnya Enak bayarannya enak Iya enak juga Setiara gaji ya Enak Kamu pernah foto-foto topless gak? Enggak pernah Enggak pernah Pernah ditawarin tapi aku gak mau Berarti seksi sebatas lingerie gitu-gitu segala macam Iya sebatas lingerie doa Pernah ditawarin? Pernah Berapa uang yang ditawarkan ketika kamu foto topless? Pernah Gede banget ya? Gede-gede banget lah Oh iya? Cuman aku gak mau Kenapa? Iya gak mau lah Cuman sebatas seksi aja Sebatas seksi Kan mikir juga kedepannya bakalan nikah juga Oh iya Berarti belum nikah? Belum dong Kriteria pacar kamu kayak gimana? Yang pekerjaannya apa? Kayak pekerja keras aja Pekerja keras? Harus keras Harus keras ya? Iya Kalo bekerja harus keras? Ya harus keras Kalo ini kalo kerja di PT Kayak PT pabrik tali gitu Iya Keras juga loh Keras tuh Karena standar orang-orang kampung tuh Apa ya cari suami kerja di kapal tuh udah aman kayaknya Ya kerja di kapal Kerja di kapal Oh Karena tali kapal keras ya? Keras Tali kapal juga Baling-baling kapal juga keras Anak band suka? Enggak Belum pernah sih Harus nyobain sih Harus nyobain sih Emang si Marcella seneng dari dulu hal-hal yang menantang gitu kayak Iya Suka Suka ya? Menantang suami orang suka Wuh Maksudnya gimana? Enggak, enggak, canda, canda Jadi suami orang kan fotografernya Iya Jadi suami orang nih fotografernya Dia menantang Boleh gak nih fotonya gini? Betul Betul Bener, 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 bener Nih Dengan begitu Dengan Pose Yang Kita bilang menantang Itu berpengaruh gak dalam Fame gitu Pendapatan Endorsement Gitu Followers banyak dong Lumayan 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 ya Sampai pernah dihack yang IG yang dulu Oh iya? Oh dihack Ini IG yang baru sih Ini IG yang baru? Iya termasuk baru sih Karena sebelumnya sudah punya IG Terus dihack Dihack Karena diambil followersnya Berapa waktu itu followersnya sudah? Ampe 500 juga sih Ampe 500 ribu Sayang bener ya Dan berpengaruh juga sama endorsement-endorsement Katanya kamu sempet ngambil endorsement obat kuat Nah jarwa ikut gak waktu itu? Bukan itu jarwa kuat Jarwa kuat JARWA kuat Iya kan ada jarwa kuat Iya Obat kuat waktu itu kamu ngambil endorsement? Iya Foto, video atau? Iya video 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 Kayak gimana videonya? Dan Hah? Videonya kayak gimana? Maksud gua Mempromosikannya gitu Iya Gak mungkin langsung dicontohin langsung diranjangnya kan Iya Maksudnya diranjang kan di washtuffle juga bisa Maksud gua Display obatnya gitu loh Iya Iya Pemandangannya ini berarti ya Sabun cuci piring itu mama lemon ya Apa sponge yang udah robek-robek ya Dari jaring-jaring net biasa tuh Hahaha Masih ada ikannya lagi Hahaha Nenbak Minton Hahaha Oke ngomongin masalah photoshoot Berarti emang sekarang spesialisasi kamu kesitu? Enggak aku DJ juga Kamu DJ juga? Iya aku ikut DJ-han kemarin Ikut DJ-han? Oke Terus lebih menarik mana antara jadi DJ atau jadi model? Dua-duanya menarik sih Tapi dua-duanya kan bisa joget-joget juga kan Sambil nikmatan Semang Juga-juga Tapi kan dua profesi itu profesi yang amat-sangat bisa dapet Apa ya dapet kejahilan gitu dari orang Dapet sesuatu yang gak enak gitu Pernah? Di DJ gitu manggung Bukan di DJ, di Instagram juga begitu Maksud? Yang DM? Iya ngirim foto-foto yang aneh-aneh Iya pasti ada Yang tiba-tiba sorry nawar Nanya yang macem-macem Banyak pasti ya Yang cintang-cintang biru banyak Hah? Iya agak lama nih Ini agak lama nih memproses nih Ada sih Ada juga? Banyak? Ada beberapa Oh iya? Iya Cuman gak respon Oh gak respon Oh Ada yang pernah Soalnya ada istrinya takut Oh Matanya suka menantang suami orang Iya kan nantang doang Oh nantang doang Oh nantang doang Iya 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 Gak pernah sparing ya Gak sampai sparing ya Takut digebukin juga Iya 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 Gak tau tapi kalo sparing mah Ah pernah foto-foto yang menantang lebih kayak misalkan foto sama ular atau foto di.. 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 Tolja Gorawik kilometer 12 Ya Betul Habis itu ditabrak gitu gak? Ada eklorasi kamu sendiri gak? Belum sih Kecuali tema-tema gitu Misalnya fotonya minta tema Ini kayak Kayak tadi tuh kayaknya negara ya Yang Amerika tuh temanya negara gitu Iya Iya Berarti Itu kurang menantang ya kak? Kurang Oh kurang Kurang ya pak? Kurang ya? Kurang Terus menantangnya gimana? Jadi gini Nah Kasih tau pak sum Kalo aku foto sama kak Surya baru menantang kali Ah Tuh Kamu lebih senang obat yang disuntikin apa yang diminum? Wah gitu sih pak Oh gitu sih Masih doang Masih doang Kalo lagi sakit mah gitu kan kalo yang disuntikin lebih cepet Iya Minum juga agak lama reaksi Iya bener sih Tapi kalo lari kesitu sih pak A menurut kamu eskalator Pacific Quest terlalu tinggi gak pak? Hahaha Hahaha Aduh 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 Iya ya Pernah ada yang kamu tolak gak? Fotoshoot jenis apa sih yang kamu tolak? Yang menurut kamu? Ini gak aku lah Yang nude sih Nude banget Ya kayak tokos Berapa sih biasanya mereka nawarin? Kalo buat foto nude gitu Ada sih kayak lebih dari 10 Ada 10, ada gitu. Lebih lah kan ada. 20-30 juta ada? Ada pernah sih, nggak mau. Dalam rentan waktu yang sebentar ya? Maksudnya kayak berapa jam sih? Ya katanya, ya ada kayak konsepnya lah, 5 baju gitu. Dari foto ditawarin, kayak lu dari fotonya pake baju sampe nggak pake baju, tapi nggak mau. Oh bertahap gitu. Oh kayak teori Darwin gitu ya, jadi pake baju, pake baju. Itu evolusi manusia. Evolusi manusia dari kera jadi manusia. Beda konteksnya. Mas aja mau ngambil simpan, saya buat dipotong. Aneh-neh aja. Kalau misalkan di tengah-tengah, misalkan lu foto 5 baju ya. Di tengah-tengah fotografernya iseng, eh jangan pake baju dulu deh. Misalkan sekalian deh, sekalian deh foto topless gitu. Ada nggak kayaknya? Ada juga. Namanya manusia kan pasti ada aja juga sih. Penasaran-penasaran. Yang iseng-iseng gitu ya? Kalau lagi foto session itu rame nggak sih? Apa emang lu sama fotografernya dong? Kalau misalnya tergantung kan, competition baru rame gitu. Kalau yang misalnya solo baru kan, baru. Pasti kan ada, pasti juga ada makeup artisnya gitu. Ada lightingnya. Ada orang genset. Lagi minum kopi mic sambil ngerokok. Iya, nongbrok, nongbrok. Ada orang lighting Men's Mobile Legends di pojokan. Ada yang latak. 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 Selalu, selalu ada. Jadi mainan di lokasi tuh. Iya, iya, selalu ada. Selalu ada, selalu ada. Bener, bener, bener. Tapi kalau banyak juga lah ya fotografer-fotografer yang. Bandel? Bandel kata Pak Surya. Nyimpen foto terus disebarin apa gitu-gitu. Pernah nggak? Karena nggak pernah foto yang aneh-aneh. Jadi nggak takut sih disebarin. Oke. Bener nggak katanya setiap model itu ada angle andalannya? Ada. Kanan, kiri. Ada. Kalau kamu mana? Aku kiri. Kiri? Kiri. Coba Pak Surya harus ke kiri berarti. Nah, gitu Pak Surya. Kalau aku dari sini. Selain tadi ada foto yang baju putih top dia modelnya. Kameramennya dari atas. Oh iya. Oh iya, iya. Lu nyari bahan apa nyari palung nih? Oke, 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 oke. Kalau yang ngajak lanjut fotografer-fotografer itu ada nggak? Ada. Lanjut dalam makna negatif ya? Ada. Ada juga yang kayak gitu. Ini sampe sekarang kamu belum punya pacar? Udah ada pacar? Mau tau apa tau banget, Kak? Lumayan. Enggak. Ya tapi dengan begitu pacarnya nggak marah emang. Iya maksud gue itu yang kamu tanyain. Oh. Ya kan dia kenal aku kan. Udah jadi model. Memang udah begini. Penampil Instagram juga begini. Kecuali aku pakai hijab kan. Terus aku fotonya begitu. Oh, bohong dari awal. Oke, oke. Kayak kenal di Michet aja. Emang gitu ya? Gimana tau soalnya? Michet. Kayak kenal yang di aplikasi Michet aja. Iya gue langsung begini. Nggak mungkin lah. Karena udah tau di Instagram. Udah langsung ya. Udah tau. Kenal di real. Iya, iya, iya. Kan kecuali kenal di sosmed kan. Jadi kayak bisa bohong-bohong. Iya. Ini dia pasti udah ngulik. Udah tau bagaimana. Iya, iya, iya. Bisa sama model cowok pernah? Belum. Atau Kak Surya mau? Jangan. Jangan bisa, jangan. Saya nggak bisa foto soalnya. Iya. Bisa apa Pak Surya? Saya apa? Tuh, iya, 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 iya. Pak Surya bisa ngeluarkan jokes-jokes. Iya. Benar. Nggak bisa foto-foto gitu. Iya. Marcella. Marcella bisa bawa asbak. Ada orang di rumah. Iya, iya, iya. Oke kalau misalkan, gel-gel kita jadi fotografer, Marcella jadi model ya. Ayo. Lu jadi fotografer ya? Iya. Gua jadi apa yang aman ya? Oh gua orang makeup aja. Iya, orang makeup boleh. Ini fotonya gimana? Oh pake itu Pak. Iya. Nggak pake handphone pribadi. Apa? Ya yang mana, nyanya aja. Sama pula-pula. Iya, iya, pura-pura. Iya kan, pura-pura. Oh, ini fotonya gimana? Iya, aku disini. Ini mau gayanya gimana? Boleh. Bebas. Marcella ini kan bajunya tuh baju, baju kaos ya. Eh, kaos? Enggak dong. Baju kaos yang dipakai sama Charlie ST12 ya. Woi. Enggak, ini. Enggak, ini buat foto di HD. Fotoseksi. Fotoseksi, terus harusnya gimana? Lebih tonjolin. Tonjolin apa? Apa namanya? Apa? Apa, apa JG? Apa? Apa? Kebahagiaan, kebahagiaan. Tonjolin kebahagiaan gitu. Iya. Cheerful, cheerful. Enggak cheerful, fierce. Fierce, fierce. Fierce, fierce. Seksi apa gimana? Seksi, seksi. Seksi. Tiga, dua, yuk bagus yuk. Gini. Tacap dong, tacap. Itu tacap. Ya oke bang. Tacap, tacap, tacap. Ya, ya, ya. Gak bener, kita ngerti nya. Tiga, dua, yuk. Udah. Yuk bagus. Bang, bentar ya. Beresin rambutnya dulu ya. Beresin rambutnya dulu. Rambutnya dia. Sawa. Kalau gaya-gaya itu kamu dibebasin aja atau memang si fotografernya pengen lebih hot lagi dong? Lebih terbuka lagi dong? Atau geser lagi dong? Amerikanya belah lagi dong? Misalkan. Aku sendiri sih. Apa? Eh gini, nyamannya senyamannya aku. Senyamannya kamu aja? Kalau diatur kadang jadi kayak gak lentur. Oke, rate buat satu kali foto session tuh berapa jam biasanya? Sekian rupiah untuk sekian jam foto session? Pokoknya lima baju sih. Lima baju? Iya. Sekitar? Dua, tiga jam? Tergantung kalau... Bajunya ribet ya? Bajunya ribet. Pengambilannya ribet lama juga sih. Bisa lima jam. Oke. Pernah ditawari foto pake ini gak? Baju Iron Man gitu yang ribet banget gitu. Aduh, duh, duh, duh. Putu besi tambahannya banyak bos. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Eh tapi kalau nih. Ini mau tanya aja. Terkait foto Marcella yang Amerika tadi. Itu Amerika yang pemerintahan siapa ya? Yang udah... Yang udah... Apa Donald Trump? Itu Amerika bagian Grand Canyon ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Iya, iya. Kamu ada bayangan gak? Mau sampai kapan kamu jadi model seksi gini? Atau mungkin nanti beralih ke film mungkin? Atau ke... Series, iya. Series? Atau sinetron? Atau... Bisnis? Bisnis? Bis... ada sih. Ada plan? Gak ada. Bisnis? Mau buka resto? Barbershop? Toko tongseng, sate Pak Bari. Kelatak Pak Bari. Marcella cakep-cakep pake baju Ceksi. Gue bakar sate kelatak. Pake jari-jari lagi panjang-panjang. Tapi ide bagus juga loh Kak. Banyak yang nontonin itu. Pasti banyak yang nontonin. Itu baru cewek hot sesungguhnya itu. Keringet-keringetan. Panas sebenernya. Panas sebenernya itu Barat. Aduh agak capek juga jadi suaminya ya. Pulang-pulang bawa asap, bawa amis. Bawa kambing. Eh kalau kamu nge-DJ berarti pakaiannya se-seksi itu juga karena itu jadi daya tari kamu atau kamu nge-DJ aja? Ya jadi diri sendiri aja. Jadi kayak gue mau pake. Berarti kamu daily life-nya emang suka baju yang lebih open? Enggak juga sih. Biar tempat juga. Masa ke masjid pake baju seksi? Iya gak mungkin. Gak mungkin. Maksudnya kalau ke mall kan banyak orang yang preferensinya pengennya. Enggak. Kadang casual. Casual aja? Casual. Tapi pasti ada seksinya lah dikit. Pake baju mango gitu kan? Kenapa baju menggut? Enggak sih bakal jadi. Pake baju menggut. Biasa hot pan. Sendalnya sendal eger biasa ya. Enggak weh weh weh. Weh. Eger tapi yang tali belakangnya diinjek. Sendal eger belakangnya diinjek. Gak mau dipake langsung diinjek. Selalu kenapa ya? Pake aja kenapa sih? Lompatnya pasti ada bunga idol waist. Nyolong, nyolong. Oke sekarang berarti frequent kamu nge-DJ bisa dibilang lebih sering daripada foto? Enggak juga? Enggak juga sih. Lebih menguntungkan yang mana? Secara fee? DJ kayaknya ya? DJ kayaknya dia cuma sejam? Iya sejam setengah gitu kan bisa dua jam. Cepet. Cepet. Tapi offernya gede kan DJ tuh. Mayan sih. Nih gini ya. Kita tuh kadang-kadang suka liat cewek seksi nge-DJ. Anggapan orang alah paling nge-play lagu doang. Iya modal. Alah modal ini doang. Modal trending topic gitu misalkan. Modal joget-joget doang. Tanggapannya Marcella deh. Pertama gitu sih pas sebelum jadi DJ. Ih Allah. Pasti cuman begitu doang. Modal play gitu doang. Gaya-gaya. Cuman udah dilakuin belum tentu. Susah juga ribet. Susah juga ya. Karena harus ngatur crowd. Yang diputer-puter kan? Iya. Apa yang diputer? Ya potensiunya. Iya. Ininya mix ya kan? Kok muternya gini sih kan? Emang gini kan? Tadi gini jari. Lah ya tergantung tangannya mau gimana. Ini pasti dipakai. Ini pasti. Bro. Bro. Biar gak salah paham bro. Ini. Ini gak salah paham. Jadi ya Marcella. Kalo posisinya gini. Kita lagi ngini sih. Muternya gini. Cuman kalo posisi tangan kita gini. Ya muternya gini dong. Mau gedein kecilin. Tadi kakak gini muternya. Ya gini juga bisa. Oh iya iya. Gini juga bisa. Oh iya iya. Musiknya jadi sangat kurang ini. Sakit pak kalo kayak gitu pak. Iya sih. Tadi gak kurang ini. Tadinya pengen gini. Cuman nanti kamu keluar api. Iya iya. Salah kapra ini jadinya. Enak juga ya. Oke. Oke Marcella. Marcella. Sukses terus deh. Pokoknya buat tarik modelnya. Buat nge-DJnya. Kalo orang-orang ngomong model play doang. Alah seksi doang. Cobain deh ya temen-temen. Gak susah tau jadi DJ tuh. Bukan gampang tuh. Aduh. Bandel banget nih om. Ya bener. Tadi aku ikutin kata bapak. Iya. Oke. Terima kasih Marcella suksesnya. Sukses dan sehat terus. Mudah-mudahan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Jangan lupa komen. Jangan lupa download not first. Jangan lupa semua muanya. Jadi kita ketemu lagi di TalkPod. Bye. Gue pegang ya boleh ya? Oh ini bentukan. Berarti memang dibikin sedemikian rupa kayak badan perempuan. Iya betul. Dan elastis. Maksud gue kalo lu gerak-gerak gitu. Ya elastis banget. Ini karena pake korset kan nge-press banget. Kalo yang ga nge-press banget mah. Boing-boing. Buncit. Nge-belum. Gilembreh gitu ya. Jadi ada pesawatnya ya? Pesawat. Boing-boing. Mah. Boing-boing.